Intro Realita pahit Luis Mila jelang El Klasico Persif Bandung versus Persija Jakarta. Kondisi memprihatinkan Persif Bandung yang memicu kekhawatiran para supporter, tampaknya menjadi dilema terbesar Luis Mila saat menjadi entrenador Persif. Duel Persif versus Persija yang telah melegenda tentu saja dinantikan dengan gairah luar biasa oleh para Boboto. Namun Persif Bandung jelas berada dalam situasi yang jauh lebih tak menguntungkan dari tim rival. Tiga pemain kepercayaan Luis Mila yaitu Riki Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Mark Locke harus dikesampingkan dulu demi membela timnas Indonesia di gelaran AFL. Ditambah fullback kiri andalanya yakni Zalnando juga terpaksa menepi akibat cedera dislokasi ankle kiri. Pelatih mana yang tak bingung saat empat pemain inti harus absen secara bersamaan. Terlebih lagi ketika menghadapi partai paling sengit dan paling dinantikan publik sepak bola Indonesia. Para supporter jelas inginnya menang. Tak mau hanya seri, terlebih lagi duel itu akan berlangsung di gelora Bandung Lautan Api, Markas Kebanggaan Maung Bandung. Tak hanya sekedar perebutan tiga poin, ada gengsi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hasil pertandingan yang dapat mempengaruhi mood para supporter hingga berminggu-minggu lamanya. Namun lagi-lagi kabar buruk itu kembali hadir. Saat tiga pemain persip lainnya ternyata masih berlatih terpisah karena masih dalam proses pemulihan dari cedera. Mereka adalah Reki Rahayu, Febri Haryadi, dan David Dasilva. Ketiga pemain ini belum dapat dipastikan akan fit 100% pada lagapana 11 Januari nanti. Mereka mendapatkan porsi latihan khusus oleh fisioterapis tim Beneklitus Adi Prianto. Hal itu lagi-lagi membuat Luis Mila harus menyiapkan plan B, plan C, hingga plan Z. Saking banyaknya pemain yang absen dan belum pasti fit untuk bermain. Maka sangat jarang kita temui. Luis Mila seperti memohon kepada manajemen untuk segera didatangkan satu pemain baru. Khususnya berposisi fullback kiri untuk setidaknya menutupi posisi yang ditinggalkan Zalnando dan David Rumaki karena cederanya. Luis Mila memang telah berhasil menyelamatkan persip dari awal musim lalu. Persip yang telah jor-joran dalam bursa transfer, namun gagal tampil mentereng. Hingga terjebak di kelas main bawah. Namun gerak cepat manajemen persip melakukan revolusi dan menghadirkan Luis Mila. Kini persip jadi tim paling disegani saat ini. Mereka belum pernah kalah di bawah asuhan Luis Mila. Bahkan persip saat ini hanya terpaut 3 poin dari pemunca kelas main Madura United. Namun sejago-jagonya pelatih, tentu pelatih itu juga butuh pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim yang ia bangun. Maka yang paling dikhawatirkan ialah jika seandainya persip tak mendapati hasil yang maksimal, maka akan ada gaungan out oleh para oknum yang tak ingin persip terus melaju. Kita memang perlu optimis dalam menghadapi duel. Berikan kepercayaan penuh kepada pelatih yang mau tak mau tetap harus bertanding, walaupun maju dengan kekuatan skuad yang hanya sekitar 60 persenan saja. Kami pribadi tak banyak berharap dengan hasil melawan Persija. Namun ketika Luis Mila benar-benar mampu menaklukkan perlawanan tim ibu kota dengan begitu banyak pemain intip persip yang absen, maka benar saja, pelatih ini memang punya kejeniusan di atas rata-rata. Maka gelar juara Liga Musim 1 ini persiplah kandidat terkuatnya. Terima kasih telah menonton!